Halo, apa kabar Bapak-Ibu? Untuk Bapak-Ibu yang sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan 1 tahun 2021 dan sekarang sudah saatnya untuk meng-upload portfolio dan juga mengikuti UKIN. Masih bingung caranya untuk bagaimana upload portfolio dan bagaimana upload RPP ataupun video pembelajaran? Bapak-Ibu bisa ikuti video berikut ini. Nah, caranya Bapak-Ibu yang harus Bapak-Ibu lakukan yang pertama kali adalah masuk login ke alamatnya. Alamatnya adalah yang tertera di sini, ukmppg.camdiput.go.id. Alamatnya ini. Kemudian nanti kalau sudah, Bapak-Ibu disuruh untuk login pakai nomor UKG, kemudian pakai tanggal lahir. Di bawahnya adalah tanggal lahir. Nah, Bapak-Ibu kalau sudah bisa masuk, tampilannya akan seperti ini. Saya contohkan. Nanti kalau misalnya sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Ya, oke. Bapak-Ibu tahun 2021 dengan 2000 kemarin itu agak berbeda. Tampilannya secara, cara memaksukannya masih sama, cuman ada beberapa hal yang berbeda. Yaitu di tampilan portfolio kalau tahun kemarin, tahun 2020 itu hanya empat. Hanya kegiatan penelitian dan publikasi, kegiatan refleksi diri, kemudian kegiatan pencarian informasi baru, dan kegiatan yang menghasilkan inovasi. Tapi untuk 2021 ini ada tambahan, yaitu kegiatan prestasi hasil kompetisi, dan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Jadi, bedanya cuman ini, Bapak-Ibu. Nah, di bawah ini ada rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Ini untuk nanti mengupload RPP dan juga video, Bapak-Ibu. Yang pertama, Bapak-Ibu yang harus diklik adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini wajib diisi kalau keterangan di sini ya. Silahkan Bapak-Ibu bisa mengisinya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, ini ada deskripsi, Bapak-Ibu. Deskripsi ini harus ditulis karena ada keterangan wajib ya. Tadi saya coba mengisinya sedikit begitu. Nah, sudah saya hapus lagi dan ini adalah keterangannya wajib diisi. Jadi, Bapak-Ibu bisa menulis apapun di sini sesuai dengan instrumennya. Yang Bapak-Ibu pasti juga tahu salah satunya adalah misalnya ini Bapak-Ibu bisa publikasi, misalnya ini ya, publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 misalnya. Bapak-Ibu di sini juga bisa menuliskan judulnya apa, begitu ya. Judulnya apa? Nah, ini sebagai contoh saja Bapak-Ibu. Jadi, judulnya, kemudian volumenya, volumenya, tahun terbitnya. Nah, ini. Ini perlu Bapak-Ibu tulis. Ini sebagai contoh. Silahkan nanti deskripsi ini diisi selengkap-lengkapnya Bapak-Ibu. Sesuai dengan kondisi Bapak-Ibu. Diisi selengkap-lengkapnya. Nah, setelah itu simpan deskripsi. Di sini ada tulisan simpan deskripsi, disimpan Bapak-Ibu. Sudah-sudah disimpan, maka nanti ada keterangan data deskripsi berhasil disimpan. Ada keterangan di sini, data deskripsi berhasil disimpan. Berarti sudah. Artinya, Bapak-Ibu tinggal mengisi ini. Tambah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini bisa Bapak-Ibu klik. Nah, Bapak-Ibu nanti melengkapi yang ini. Melengkapi. Silahkan dilengkapi judul penelitiannya. Judul penelitiannya boleh misalnya pengembangan model pembelajaran. Pembelajaran apa gitu ya. Ini saya hanya memberikan contoh. Kemudian penulisnya, Bapak-Ibu tulis. Keterangan ada tanda merah itu beraji wajib. Silahkan Bapak-Ibu bisa tulis di sini. Bebas jenisnya ini. Kita pilihkan Bapak-Ibu. Kalau tadi misalnya Bapak-Ibu itu publikasinya di jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Maka pilih yang ini. Kalau misalnya publikasi di jurnal ada IISSN dan DOI. Sini, ini nasional. Ini laporannya. Kalau misalnya laporan penelitian di sini. Jadi dipilih disesuaikan dengan kondisi Bapak-Ibu semuanya. Misalnya, contohnya adalah publikasi jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. S2, berarti saya pilih yang ini. Tempat publikasi silahkan diisi di mana bebas. Misalnya Jakarta atau mana. Tahun terbit. Nah, ini misalnya 2019. Tiga tahun sebelum kegiatan PPG Bapak-Ibu yang diakui. Misalnya 2009 edisinya 2, volume 2. Gitu juga boleh. Kemudian ini ada penulisnya. Apakah Bapak-Ibu penulis pertama atau kedua tinggal klik. Kalau misalnya pertama, klik pertama. Kemudian dari, berarti misalnya penulisnya 2. Tinggal klik 2. Kalau 1, Bapak-Ibu sendiri juga klik 1. Oke. Jenis berkasnya. Ini kira-kira jenis berkasnya dokumen atau tautan. Tautan itu Google Drive. Atau bisa link YouTube begitu. Tautan atau link Bapak-Ibu. Kemudian misalnya dokumen file. Berarti nanti filenya. Filenya Bapak-Ibu upload di sini. Jadi filenya ini adalah file biasanya lebih bentuk PDF. Ada beberapa pilihan. Nanti Bapak-Ibu bisa lihat di situ. Cuman sebagai contoh saja ini adalah file PDF. Boleh silakan. Sesuai dengan filenya apapun. Saya sebagai contoh saja ini. Sebagai contoh. Ini ada file sebagai contoh saja ya Bapak-Ibu. Nanti dikasih nama filenya. Selesai. Selesai semuanya diisi. Tinggal disimpan Bapak-Ibu. Oke. Data berhasil disimpan. Harus dilihat data berhasil disimpan. Jadi di sini ini Bapak-Ibu. Tampilan-tampilan yang sudah Bapak-Ibu upload itu ada di sini semua. Di bawah-bawah ini. Ini saya hanya memberikan contoh. Oke. Ya. Misalnya nanti akan nambah lagi. Tinggal seperti ini tadi. Diisi. Kemudian ditambah-tambah gitu. Misalnya kan ini diisi ya. Kemudian kita akan kembali. Kemudian misalnya refleksi diri. Refleksi diri tinggal di input Bapak-Ibu. Refleksi dirinya itu deskripsikan sebaik mungkin ya. Deskripsikan sebaik mungkin refleksi dirinya. Sikan sedetail mungkin. Ya. Ini saya hanya contoh saja. Jadi nanti Bapak-Ibu yang sudah lakukan apa begitu dideskripsikan di sini. Kemudian kalau sudah disimpan. Jangan lupa selalu ada tombol simpan deskripsi ini. Data deskripsi berhasil disimpan. Berarti sudah selesai. Sudah bisa disimpan. Kemudian tambah kegiatan. Sama seperti ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tinggal mengisi kegiatannya apa. Kegiatannya terserah. Sesuai dengan kondisi Bapak-Ibu semuanya. Kemudian jenisnya. Ini ada jenis pengembangan diri. Misalnya kegiatannya tentang evaluasi penilaian begitu ya. Berarti ini refleksinya tentang pengembangan diri kan ya. Kemudian permasalahannya apa. Nilai tidak bisa masuk KKM atau bagaimana gitu. Perbaikannya bagaimana yang Bapak-Ibu lakukan. Misalnya itu mengadakan remedi atau bagaimana. Silahkan. Tahun semester ini diisi. Kemudian keterangannya juga diisi. Berkasnya Bapak-Ibu. Berkasnya ada dokumen sama tautan sama. Kalau misalnya itu adalah dokumen dalam bentuk PDF berarti dokumen. Kalau itu tautan. Karena file-nya besar lewat tautan Google Drive juga bisa. Ya. Kemudian simpan yang ada di sini. Oke. Begitu Bapak-Ibu. Kalau sudah selesai nanti Bapak-Ibu sama sih ya. Sama seperti tadi ya. Kembali tadi itu ya. Kembali di sini. Akan kembali. Kemudian ini. Ada kegiatan pencarian informasi baru. Nah. Ini Bapak-Ibu. Misalnya mengikuti kegiatan apa. Boleh tuliskan sebanyak mungkin. Workshop. Seminar. Apa namanya. Pelatihan. Itu silahkan diisi. Kemudian disimpan. Simpan deskripsi. Data deskripsi sebelah disimpan. Kemudian tambahkan Bapak-Ibu. Harus ditambahkan. Misalnya apa ya. Workshop. Apa gitu. Ditulis silahkan. Kemudian jenisnya. Nah. Ini Bapak-Ibu. Apakah diklat atau apa. Kira-kira. Kalau misalnya ini jam ya. Jamnya itu. Misalnya. Jamnya itu. 60. Berarti maksudnya yang ini. 30 sampai 80. Maksud. Yang ini. Kemudian penelenggaranya siapa. Diisi. Misalnya penelenggaranya. UGM. Atau. Apa. Begitu. Boleh. Kemudian peran Bapak-Ibu. Sebagai apa. Sebagai. Peserta. Biasanya sih peserta ya. Kalau Bapak-Ibu. Biasanya peserta. Yang menjadi. Narasumber juga boleh. Tempatnya bagaimana. Yogyakarta. Atau apa. Diisi. Kemudian tingkatnya itu. Nasional. Internasional. Atau lokal. Begitu Bapak-Ibu. Kemudian waktunya. Silahkan. Dari tanggal berapa. Sampai. Berapa. Misalnya. Tanggal 07. Sampai tanggal 10. Bulan apa. Itu silahkan. Jangan lupa berkasnya. Bapak-Ibu. Tulis dulu ya. Misalnya dokumen. Tinggal di sini. Kemudian nanti. Pilih dokumennya. Yang Bapak-Ibu. Butuhkan tadi. Dokumennya apa. Misalnya sertifikat. Begitu. Sertifikatnya dalam bentuk PDF. Diisi saja. Ini sebagai contoh saja. Saya memberikan contoh saja. Kemudian baru disimpan. Jangan lupa. Untuk selalu mau upload. File. Bukti ya. Nah. Ini sudah. Kalau sudah. Seperti ini. Kembali lagi. Bapak-Ibu. Kembali lagi. Sebenarnya yang lainnya sama. Kegiatan menghasilkan inovasi ini juga sama. Bapak-Ibu ditulis di sini. Kemudian disimpan. Kemudian ditambah kegiatannya. Diisikan ya. Di sini dilengkapi semuanya. Kemudian nanti di sini itu. Dilengkapi. Berkasnya dilengkapi. Kemudian yang lainnya juga sama sih. Ini juga sama kegiatan prestasi ya. Misalnya Bapak-Ibu juara satu lomba baca puisi tingkat nasional. Tinggal ditulis di sini. Diselenggarakan di mana. Tahun berapa. Tanggal berapa. Kemudian tambah kegiatannya di sini. Kemudian tinggal disimpan. Saya kira gitu saja. Singkat saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.